Intro Pemirsa, berbagai hal yang diterbincangkan di beberapa sosial media kerap membuat heboh dan viral Apa saja yang sedang heboh di sosial media saat ini? Berikut, on the spot merangkumnya dalam segmen terbaru, Now on Submit Pada 3 Juni lalu, dunia kehilangan sosok legenda tinju Muhammad Ali tutup usia di usianya ke-74 Sang juara tinju dunia dilaporkan mengembuskan nafas terakhirnya Setelah mendapatkan perawatan selama 2 hari di rumah sakit Phoenix, Arizona, Amerika Serikat Akibat septic shock, guncangan septic terkait penyebab alami tertentu Bekas juara dunia kelas berat 3 kali yang merupakan salah satu tokoh olahraga terbesar di dunia itu Diserang penyakit gangguan pernafasan Diperumit oleh penyakit Parkinson yang dihidapnya sejak beberapa belas tahun terakhir Kabar duka ini langsung menjadi buah bibir di jejaring sosial media Keluarga terdekat, para tokoh dunia, rakan seprofesi, selebriti, bahkan seluruh dunia Menghujani sosial media dengan ucapan belah sungkawa Serta tulisan-tulisan yang membuat mereka terkenang akan sosok yang melegenda itu Hashtag Rip Muhammad Ali menjadi trending topic di Twitter bersama dengan hashtag lainnya The Greatest, Rip Chan, Rip Ali Dimana wilayah Britannia Raya dan Amerika Serikat yang paling banyak men-tweet kabar duka ini Belum lama ini netizen dihebohkan dengan beredar yang foto seram presenter China Yang dikabarkan mirip dengan Presiden Indonesia Joko Widodo Foto ini pertama kali disebar oleh pemilik akun Facebook Bagus Adi Nugroho Dalam foto itu, si presenter terlihat membawakan sebuah acara hikunan TV Banyak yang menyebut bahwa presenter yang tak diketahui namanya itu sangat mirip Beberapa mengatakan bahwa mereka mirip hanya berbeda model rambutnya saja Hmm, bagaimana menurut Anda pengisah? So, some record high, uh, storm searches that have appeared in history Sebuah video konyol sempat menjadi viral baru-baru ini Karena dalam video tersebut, seorang mahasiswa tiba-tiba terjatuh dari belakang layar proyektor besar Di tengah-tengah dosen yang sedang memberikan materi kuliah Pak Ayal, kejadian konyol itu membuat seluruh isi kelas tertawa Dan mahasiswa itu pun keluar kelas dengan menahan malu Seorang pria berama Trong Yun mengaku bahwa mahasiswa yang berada dalam video itu adalah dirinya sendiri Ia mentautkan video konyol saat dirinya terjatuh ke Facebook miliknya Dan kemudian menjadi perbincangan para penggunaan sosial media Belakangan ini sejumlah foto lucu mirip artis menghiasi sosial media terutama Facebook Para penggunaan Facebook memposting foto-foto dirinya yang dimirip-miripkan artis Mereka menggunakan sebuah aplikasi kuis yang diberi nama Orang seringkali keliru mengira kamu adalah Sebuah penggunaan mengunggah foto pada aplikasi tersebut Foto mereka akan disandingkan dengan foto salah satu artis yang dianggap mirip Aplikasi ini memang dibuat untuk hiburan Namun dengan cepat menyebar ke para pengguna sosial media Tertarik untuk mencoba? Siapa tahu Anda mirip Chelsea Islam, Ali Ando Syari, aktor-aktor Korea populer, Sung Jung Ki Beberapa kali Shah ini memang kerap membuat heboh dengan beberapa postingannya di sosial media Setiap yang mengunggah foto atau video selalu banyak melimbulkan komentar dari penggemarnya Namun tak hanya dari penggemar Selebriti dunia juga ikut mengkomentari foto atau postingannya Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu Sebuah foto yang diunggah Shah Rini di Instagram Dikomentari oleh selebriti dunia Paris Stelten Dengan kalimat Beautiful Fix atau foto yang cantik Style komentar tersebut menjadi perbincangan netizen Beberapa mengatakan bahwa mereka mengagumi kedua artis tersebut Apalagi ketika interaksi mereka berdua terlihat asal Beberapa waktu lalu pengguna Instagram dihebohkan oleh sosok lepnan tampan asal Norwegia Lasse Matberg seorang lepnan untuk angkatan laut keraja Norwegia Sekaligus perwira untuk bidang olahraga di Norwegian Warfare Center Perawakan serta wajah tampan yang menarik perhatian para pengguna Instagram Nah heran jika akut Instagramnya adalah selong Hingga saat ini memiliki sekitar 490 ribu pengikut Hampir semua fotonya selalu menarik ribuan komentar dan likes Ya foto-foto yang diunggahnya memperlihatkan wajah dan tubuh Lasse bak model Saat melakukan rutinitasnya Dari berolahraga hingga bersiap mengembani tugasnya sebagai lepnan lengkap dengan seragam Banyak yang berkomentar bahwa Lasse mirip seorang Viking hingga Thor Ketenarannya bermula dari sebuah keisengan mengunggah foto-foto kesehariannya di Instagram Kemudian banyak orang yang menyebarkan lagi foto tersebut di akun mereka Hingga akhirnya Lasse menjadi terkenal